Ya, jadi hari ini adalah mediasi lanjutan Sebagaimana tadi kita sudah sepakati dari para pihak, dari pihak penggugat, pihak tergugat Bahwa menyatakan mediasi gagal Akan dilanjutkan ke materi persidangan selanjutnya Selanjutnya nanti untuk pengumuman dari pengadilan Nah memang sebagaimana tadi sudah kita sampaikan juga Listing perdamaian dari pihak para tergugat Jessica dan Pak Vincent selama klien kami Tetap pada prinsipnya meminta CSP hadir secara langsung Nah apabila CSP tidak hadir secara langsung Dalam bentuk perdamaian apapun kita menolak Dan tadi kita sampaikan akhirnya sudah diputuskan bahwa mediasi telah dinyatakan gagal Akan dilanjutkan ke persidangan selanjutnya Bang untuk hari ini Mbak Jessica gak hadir di persidangan? Ya, karena memang ada urusan lagi di Bali Jadi memang kan kami selalu kuasa hukumnya juga yang mewakili hari ini Sebagaimana kemarin juga dia sudah datang Dan begitu kan dua kali prinsipal dan kami sekolah kuasa hukum sudah hadir bersama-sama Memang pada hari ini memang sudah menyerahkan kepada kami Mbak Jessica katanya Mbak Jessica sedang jalan-jalan Salah, karena kan dia baru kerja juga dari Papua itu Tapi bukan kondisinya lagi bersabit Makanya Jessica sangat Iya mungkin ya, saya belum mengonfirm lebih lanjut Jadi memang kalau berkaitan dengan pribadi Mungkin saya memang disini selaku kuasa hukum kan Alas-alas perdamaian itu karena ada tiga syarat masalah Emang karena keberatan dari Jessica dan Pak Vincent? Atau gimana nih? Oh iya, pasti Jadi begini, apapun yang menjadi penawaran perdamaian dari pihak lawan Pada prinsipnya sudah kami sampaikan Saya rapat bersama Bu Jessica, saya rapat bersama Pak Vincent Tetap kita menolak pada intinya seluruhnya apa yang dikawarkan Selain daripada harus membuka CSB yang hadir Karena itu kemauan daripada Bu Jessica dan Pak Vincent Sebagaimana yang sudah disampaikan ke media juga kan selalu itu Tidak, tapi bukannya pihak sana memberikan fasilitas untuk bertemu di luar dan dibiayai? Ya itu kan kembali lagi itu kemauan dari pihak sana kan begitu Apakah pihak kami mau diperlakukan begitu kan begitu Kita sama-sama aja Yang pasti kita tetap optimis terhadap perkara kita yang ada di LP Pondamitru Karena sudah naik penyidikan itu kita akan juga terus mengawal pasis itu Bang dari kuasa hukum Bang Sebasidu bilang Waktunya Abang sendiri belum menunjukkan surat penunjukkan kuasa hukum dari yang lawyer sebelumnya itu Ya itu gini loh Artian ketika saya bersidang di atap pengadilan negeri Jakarta Selatan Otomatis segala legal standing saya sebagai kuasa sudah masuk Dan pasti sudah dicek validitasnya Kan begitu kan? Kan tidak mungkin kita bisa sidang tanpa menunjukkan berita sumpah, kartu-artu Dan itu sudah dilaksanakan pada sidang pertama Yang pada saat kuasa P, kuasa penggugat tidak hadir ya pada pertama itu kan Itu sudah ditunjukkan pada sidang pertama Artinya dari Abang sendiri udah Ya kalau masalah pencabutan harus ditunjukkan kepada penggugat Tidak ada satu kewajiban untuk kita melakukan itu Kita melakukan itu terhadap penyidik atau terhadap hakim Jadi pihak penganya, pihak institusi Legal standing itu kita berikan kepada majelis hakim Aparat yang berwenang, bukan kepada pihak awam Komentar Jessica sendiri artinya saat ini sepertinya mengingat sidangnya Kayak biasanya gagal dan masuk Saya sudah sampaikan tadi, selesai tadi mediasi langsung saya whatsapp juga Sudah saya sampaikan bahwa mediasi gagal Ya sebagaimana juga kan itu menjadi rapat kita ya kemarin ya Bahwa kalau memang JSB tidak hadir Dia tidak mau membuka pembicaraan apapun Dia inginnya JSB dulu hadir Baru bicara apa yang mau ditawarkan pak Ya nanti kita lihat proses perkara yang laporan polisi kita di poda metru Dan kita berharap gitu ya, pejabat akan melakukan paksa selanjutnya Nanti kan kita mengikuti perkara Sedang selanjutnya berarti yang apa? Dalam perdata masih tunggu info dari pengadilan Karena begini teman-teman Yang dalam perdata ini adalah gugatan dari CSB terhadap Bu Jessica dan Pak Vincent Sebagaimana Bu Jessica dan Pak Vincent ditarik dalam perkara ini Karena mereka tergugat Mengapa mereka hadir di PN Jakarta Selatan? Karena ada gugatan dari pihak CSB Mereka hadir karena mereka ditarik dalam perkara tersebut Nah dengan laporan dia yang Bu Jessica dan Pak Vincent yang ada di polda metru Juga sudah berprogres Sekarang sudah naik ke tahap penyidikan Bukan lagi penyelidikan Karena kita sudah menerima SPDP Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Yang dikirimkan kepada pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Ditembuskan kepada PN 6 Tanggapan datang sendiri dari pihak PN 6 Cukup ada kejangkalan saat Apa namanya proses itu naik ke penyidikan Silahkan itu kembali lagi Itu adalah menjadi Ininya lawyernya ya Dalam artian dia mau memutuk suatu keberatan Dia mau memutuk suatu legal opinion Itu sasa-sasa yang perlu Yang pasti kita sama-sama dalam hal ini Dalam kepentingan untuk dan atas nama klien kami masih masih Mereka punya kepentingan untuk kliennya Saya juga punya kepentingan untuk klien saya Jadi sama-sama dalam fight sudah kita menjualkan Terima kasih Terima kasih